Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore bertemu kembali bersama Bang Min Tentunya disini ya di channel Tisar Update Pada kesempatan sore hari ini Bang Min hadir kembali Pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate Spesial Aal Syir Ahmad dan Kati Randini Tapi jangan lupa untuk selalu cap support terlebih dahulu Dengan cara pecah tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya channel ini terus berkembang Dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong Menyajikan informasi terkini dan terupdate Seputar kabel Tisar untuk kalian semua pastinya Langsung saja yuk guys Kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru Dari Aal Syar dan Kati T Untuk update-an sore hari ini Check it out Yang pertama ini kabar pembuka Bang Min akan bawa kalian terlebih dahulu Di reposan Instagram MGK Mutiara Garis Keras Yang disini menipos update-an dari Real Event Malaysia Disitu tertulis caption di Instagram story Real Event Malaysia Votnya akan dikira untuk fans di Malaysia aja Indo fans vote-nya gak dikira Kemarin memberikan vote untuk siapa yang akan mereka undang Di event music yang ada di Malaysia MGK menuliskan Mutiara Malaysia Let's Go Sampai jam 5 waktu Malaysia Jam 5 waktu Malaysia sama saja Dengan jam 5 sore untuk hari ini guys Makanya setelah menyaksikan update-an ini Langsung saja geser ke Real Event Malaysia Dan folder Katiara Andini disitu Mamanya selain akan manggung di Malaysia Semua ada di Jemari Kalian nih Apa susahnya tinggal buka Instagram Kunjungi Instagram Real Event Malaysia Dan langsung pencet Katiara Andini Di antara Kasia Lepronka, Leodra Ginting Dan Ziva Magnolia Seperti apa yang ditampilkan oleh Instagram Mutiara Mall berikut ini Klik langsung Katiara Andini Seimbang jika kemarin Ketinggalan dengan Leodra Ginting Sekarang sama-sama Persentasenya yaitu 47% guys Kasia dan Ziva hanya 4 dan 2% Leodra dan Mamanya Selain paling tinggi Lanjut ke Instagram Alcet X Tiara Update-an Sebelumnya Bang Min memberikan informasi Seputar video yang diupdate oleh Channel Youtube Rabanitur Mengenai rombongan eksklusif Rombongan VIP Untuk umroh di akhir tahun 27 Desember 2022 Aalset KTT bersama dengan keluarga Pastinya termasuk di rombongan Eksklusif tersebut Disini tertulis caption oleh Instagram Alcet X Tiara Reposan dari Dahla Sarait Habis nonton ini Salpok back soundnya Suara Mbak Tiara Andini Yang belum upload foto umrohnya Sama sekali Memang benar guys Di video yang di channel Youtubenya Rabanitur tersebut Suara back sound Dari video tersebut adalah Katiara Andini yang bernyanyi Kalau Bang Min sih lupa ya Nama lagunya yang pasti itu adalah Lagu Religi Dan Katiara Andini Menyanyikan lagu tersebut Updates yang hari tadi terpantau Melalui broadcast channel masing-masing Mamanya Selen dan papanya Selen Mereka akan berkunjung ke Zoo Yang ada di Hong Kong Sesuai dengan apa yang Bang Min tebak Waktu itu Mereka ini bukan hanya Sekedar mau nonton Blackpink saja Tapi sekedar lanjut holiday ya Pastinya Zoo adalah Pilihan utama Untuk Aaf Serkati Tiwi Mama Yosin Dan Ibu Yanti Ada yang mau ke Hong Kong Zuni Dan bakal ada vlognya juga Update dari teaser ofisial Kolom komenternya yuk Kita liat I love you so much babe Menuliskan asing ngevlog Lina Afifah Rahmat Singkil Sekalian vlog jalan-jalan dong Honeypass9195 Kok aku tidak suka Buka channel Buka channel IG-nya Dahlah Sarait Kembali menuliskan Tangannya gak boleh ketinggalan Yati Wek 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 Dan Wisnu ada skor surya Gak sabar Setelah kemarin bertanya-tanya kita Aalshad Hewan imut ini Sekaligus ikonnya Hong Kong Dan China Apalagi kalau bukan panda Nih guys Jika kalian ketik di searching Hong Kong Zoo Di Instagram Ataupun di Google Pasti yang muncul Gambar-gambar panda Atau foto-foto panda Yang ada di Hong Kong Zoo Dipastikan 100% Kalau kata Bang Min sih Aalshad, Katir, Andini Wid, Mama Yosi Dan Ibu Yanti Akan nge-vlog Bersama dengan panda-panda imut Yang ada di Hong Kong Zoo Baik itu baby panda Maupun big pandanya Judulnya kali ini Couple subscriber Kita akan bertemu Kung Fu Panda Di Hong Kong Zoo Jadi tidak sabar ya Menunggu update-update Instagram story Aalshad dan Katiri Bersama dengan Hewan yang super duper imut ini Tapi beda cerita Jika kita berkunjung Ke Instagram story Aalshad nih Bukannya bertemu Dengan ikonnya Kung Fu Panda Garapan dari Studio Dreambox Malahan Aalshad disini Bertemu dengan Karakter ikonik Dari Anim One Piece Nih guys Siapa lagi Kalau bukan Roro Noa Zoro Tertulis caption disitu Ketemu Zoro Yang sama kaya Di kamar Memang sama persis Dengan statue Roro Noa Zoro Dari animnya One Piece Yang ada di Kediaman Aalshad Diki Putih Nih guys Menenteng Tiga pedangnya Bukan hanya Bertemu dengan Roro Noa Zoro Sang wakil kapten Aalshad juga Bertemu dengan Kapten kapal Dari Bajak laut Topi Jerami Atau Starheart Pirates Apalagi Kalau bukan Monkey Deluffy Disini Iconik sekali Nih guys Jangan-jangan Aalshad akan Membeli statue Juga Di Hongkong Mungkin saja Mereka belum sampai Atau Sekedar Update-an Yang memang Sudah tersimpan Di galeri Handphone Aalshad Disini Dia Berfoto Menampilkan Roro Noa Zoro Dan Monkey Deluffy Sekian saja Dulu Untuk apa yang dapat Bang Min update Pada kesempatan Sore hari ini Dan Bang Min akan Segera kembali Tentunya Dengan update-an Yang tidak kalah Hangat Dan seru lainnya Tetap Stay tune Di channel Teaser Update See you Di next video Bang Min Ocapkan Terima kasih Untuk kalian Semua Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih